Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi ada yang nanya apa bagusnya chestina dan gimana cara playstyle nya mari kita telusuri bang awaken chestina itu adalah unit salah satu unit yang wajib true weapon kita lihat disini dari slotnya slotnya ada physical damage bintang 5 yang kedua ada defense bintang 5 dan yang ketiga ada support bintang 4 ini termasuk kalau umpama slot-slot begini termasuk hero sustain yang cukup bagus ya mari kita lihat dari skill kita lihat skillnya skillnya reduce enemy accuracy rate by 10% for 3 second oke kita bahasa indonesia aja ya gak usah bahasa inggris ini mengurangi akurasi musuh sebanyak 10% selama 3 detik itu jelek oke dari skillnya jelek tidak ada nambah art tidak ada nambah apa-apa kita lihat arts nya kita baca memberikan art untuk semua ali untuk seperti ya ngasih art 20 sama barir 3000 selama 20 second ini bagus arts nya ini yang bagus ya gila bagus banget kenapa gue bilang bagus bukan karena cuma opsi nya doang yang bagus tapi kita lihat nah gila lo lihat gak cepet banget anjing bisa di spam ini kalau umpama arts art feel kita itu deres ini bisa di spam gila cepet banget tuh visualnya nah itu ya ini arts nya ini yang paling sering dipakai untuk sustain nah kita lihat dari true arts gila lihatlah tuh arts nya nih 42.000% earth damage physical untuk buff nya itu memberikan satu party physical damage up ya sebanyak 100% terus increase damage to enemy by 30% ini adalah debuff untuk musuh sebanyak 30% itu dia menerima damage itu lebih banyak 30% dari biasanya ini debuff ini jadi ini bisa dibilang bagus untuk nook untuk nook 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 clear apa sih sebutnya tuh nook king ya true arts nya ini bagus banget untuk maksimalin damage physical seperti kalau apalagi kalau udah war god fan gila damage nya terus kita lihat cross art ada cross art nya apalah ini bagus sih dilihat ya cuma jarang ada yang pakai karena radak nya jelek radak ini yang bikin jelek oke kita baca aja 100% fire and earth damage physical aduh gede sih tapi dari 2 unit ya increase both unit keduanya damage nambah 200% selama 25 detik fire unit nya itu semua kalau di party ada fire unit termasuk si radak art gaugenya nambah 7 dan untuk earth unit nah chestina juga termasuk ya itu nambah damage 200% untuk 25 second sebenarnya kalau dibaca baca bagus cuma sayangnya jarang ada yang pakai karena mungkin lebih banyak option yang lebih bagus lagi daripada kedua ini ya daripada ngandelin cross art nya ya dilihat dari pasif kita lihat giant boss killer gila damage nya 50% up untuk giant boss kalau lawan giant boss ini gila banget nih chestina sayangnya sayang eh disayang chestina ini gak pure damage chestina ini cuma buffer jadi gak terlalu gak terlalu imba ya 50% up damage to giant boss ini dan untuk pasif keduanya itu max hp master ini termasuk bagus LA increase max hp 10% ini termasuk bagus untuk majestic grace nya ini 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 termasuk bagus ini jadi setiap dia chestina sekarat dia nambah arch langsung instant 200 sama damage nya naik 100% untuk arch mau dia pake arch atau true arch itu damage nya naik sebanyak 100% kalau magistic nya aktif magistic grace ini itu setiap quest itu cuma sekali sayangnya jadi pertama kali si chestina ini sekarat ini arch nya langsung nambah 200 dan damage untuk arch nya itu nambah 100 selama 15 detik sekarang kita lihat dari equip dari true weapon ini pasifnya ini ya 2 ini ya itu yang pertama itu attack up when near death gila gue pinter banget bahasa inggris jadi itu attack nya naik selama sebanyak 20% kalau dia sekarat setiap dia sekarat itu damage nya naik sebanyak 20% attack ya sorry bukan damage dan untuk pasif dari true weapon nya inilah yang gue bilang dia wajib true weapon ini karena apa karena ini pasifnya nah setiap dipakai oleh chestina yang earth ini art damage nya itu dari dari sini dari pasifnya ini dia kan nambah 100% art damage nya dia nambah jadi 150% ditambahin lagi 150% nah yang pasifnya yang paling bawah ini art feels art gauche gimana sih bacanya nih gauche by 2 ini setiap detik nambah art lo chestina lo nambah setiap detik itu 2 per detik gila gak tuh pasif lo itu mau lo pake skill ga pake skill mau lo pake arts ga pake arts tetep lo nambah arts ke wg nya by 2 setiap detik gila inilah yang diwajibkan ini makanya dia wajib pake true weapon ga ada apa sih ada ga sih yang lebih dari 2 per second itu yang bukan pasif apa coba ga ada maka dari itu dia wajib true weapon begitu ya temen temen ya jadi gimana playstyle nya kalo kamu mainin dia sustain spam arts udah gitu aja kalo lo mainin nook pake true art atau mungkin kalo lo bisa fleksibel lo mainnya fleksibel lo spam art tapi kalo ada peluang untuk karena mungkin party lo deres ya ininya apa arts feel nya deres lo mau spam art seharusnya spam art tapi karena lo deres partinya artnya bisa lo selipin true art kadang-kadang kadang-kadang lo selipin true art satu kali gitu setiap tiga kali spam art lo pake true art sekali gitu pokoknya se-fleksibel mungkin lah mainnya oke ya gitu aja mungkin ya kayaknya udah apalagi yang kurang ya mungkin kalo ada yang kurang bisa ditambah-tambahin atau saya minta maaf bener-bener kalo ada yang salah atau keliru ngomong kalo ada yang kurang juga minta maaf namanya juga manusia ada kesalahan ya mungkin ya ya gak mungkin sih emang bener sih ada kesalahan pasti setiap manusia ya terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih